Halo teman-teman kembali lagi sama Theo jadi sekarang aku buat unboxing lagi spesial karena ini paketnya berasal dari Indonesia sebenarnya udah dibuka sih jadi temen aku ada namanya Donny Hai Pak Donny makasih ya udah bawa barang-barang aku terus di support juga dari adik aku jadi dia beliin-beliin barang ini ya kan di Shopee gitu terus dikirim sama si Pak Donny yang lagi pulang kampung ke Jakarta jadi dia juga baru pulang lagi ke Vienna dan dia bawa-bawa barang aku oke kita lihat apa aja disini jadi ini semuanya kecantikan sih maksudnya skincare dan lain-lain aku akan kasih tau kalian kenapa aku suka barang-barang yang aku peseninnya aku harus pesen dari Indo gitu kan kenapa jadi disini tuh aku nggak nemuin pastinya makanya harus dari Indo kita lihat apa aja jadi isinya gua kan jelekin satu persatu disini ada pertantangan aku mau kasih tau dulu jadi selain skincare dan lain-lain tuh aku pesen ini ini adalah stempel menyebabnya aku ambil keras dulu ya nah ini aku udah dapat kertas gitu jadi stempel ini aku pesen ini untuk untuk bisnis anting-anting aku jadi disini tuh aku pernah lihat cek sihatan mau beli juga yang custom ini sesuai dengan logonya bisnis aku itu jadi disini tuh harganya itu hampir 40 euro gitu jadi kira-kira 600 ribu gitu lah ya kan terus aku cek lah di Indo di Shopee gitu kan ternyata harganya ini 30 ribuan coy jadi 40 40 euro dibandingin 2 euro kan 30 ribu 2 euro lah ya jadi kira-kira untungnya 28 euro aku buang sia-sia kecuali pesen di sini makanya waktu temen aku tuh pulang ke Indo aku langsung kepikiran mau titip ini sebenarnya titipan sebenarnya itu yang ini doang cuman yang kaya ini tambahan edisional gitu jadi kita mau coba ya nah jadi ini dia kelihatan gak sih ini yang bulat versi bulat gitu terus aku kan pesennya dua yang bulat sama yang yang persegi gini lumayan kan murah nah jadi yang persegi tuh kaya gini kelihatan kaya gini emang Indonesia itu juara kalo yang soal custom custom barang-barang yang custom gini ini terus aku juga beli ini hair lotion yang dari buah kemiri kalo gak salah beli dua ini 50 ribu jadi satunya tuh kaya 20 ribu gitu 25 ribu 23 ribu gitu jadi duanya kira-kira 50 ribu dan ini kebetulan dia juga lagi ada ekstra 100 ml gitu kan banyak kan jadi aku nih kenapa pake ini ini kan baby kan baby hair lotion jadi dia aku pernah punya yang kecil dulu bawa dari Indo terus itu udah abis udah lama banget abisnya udah gak tau kapan tahun kapan aku kan pulang kira-kira dua tahun yang lalu ya aku bawa itu terus udah abis aja sih setengah tahun ya udah waktu itu aku ngerasa rambut aku emang tumbuh gitu kan sekarang tuh aku pake yang sini tuh gak terlalu gimana ya gak terlalu signifikan gitu aku pake caster oil tapi dari produk sini kan gak terlalu ya gak sebagus yang inilah waktu aku pake ini tuh kayak lebih cepet gitu loh pertumbuhannya makanya aku ambil dua nah terus aku beli ini lulur mandi disini ada sih lulur mandi maksudnya disini namanya scrubbing atau feeling gitu kan tapi gak ada yang bengkuang jadi aku dari kuliah itu suka luluran yang bengkuang gitu jadi aku beli yang ini yang Viva yang murih-murih aja ya kan terus nah ini sebenernya titipan aku yang sebenernya terlihatan gak nih ole natural white jadi aku itu dari jaman SMA itu jaman SMA iya jaman SMA itu aku udah pake si ole ini itu ini kalo ada orang yang pulang ke Indonesia aku selalu titip sih tapi yang bentuk tube gitu yang kecil gitu jadi terakhir itu udah habis gitu kan jadi aku beli produk yang disini tuh gak cocok sama kulit aku gak tau ini kecerawatan makanya aku tuh selama yang si ole aku yang tube itu habis aku pake yang disini pelembabnya itu ya kayak gini lah cerot-cerawatan gitu udah lah mudah-mudahan dengan ini dia akan kembali lagi ya kan udah cocok soalnya udah lama banget terus aku beli wardah yang powder foundation jadi ini untuk isi ulang sih isi ulang compactnya yang aku kan aku udah pernah beli gitu kan jadi isi ulangnya doang nih untuk bawa di jalan kalo mau pergi-pergi bedak bedak disini ada sih cuman gak tau ya aku lebih suka wardah karena dia tuh sama aku tuh gak cakey gitu loh kalo udah lama dipake cakey itu apa ya jadi kalo dia udah lama dipake itu kayak pecah-pecah gitu bedaknya kalo kita 4 jam gitu bedaknya itu pecah jadi si wardah ini enggak gitu jadi dia cocok gitu sama kulit aku ini aku beli yang isi ulangnya aja terus aku beli yang ini yang di Indonesia pasti tau lah ini ini kayaknya lagi viral gitu jadi ini adalah lip mask lip sleeping mask jadi ini masker bibir yang dipake untuk waktu jadi jadi membibir yang dipake waktu tidur ini dari Laneige jerry Laneige ya ini aku beli 2 karena karena aku pikir kan bisa lah dipake di winter kan di winter kan bibir kita kan kering-kering jadi aku gak bermaksud sebenarnya untuk sleeping mask untuk dibawa tidur gitu ya dibawa kemana-mana aja gitu nah aku pikir tuh ukurannya besar gitu loh kayak ukuran ini tau gak ada juga oriplane yang pelembab gitu yang agak bulet itu aku pikir segitulah besarnya ternyata segini seuprit ini gak apa-apa lah ya isinya juga dikit sih kalau dutup nih ini harganya kalau gak salah 15-16 ribu gitu atau 20 ribu lupa cek aja di shopee pasti ada aku ambil dua BTW terus ini juga ada sleeping mask ini juga pernah viral dari Viva ini karena dia murah gitu terus dia kayak si kayak sleeping enak banget wanginya jadi kayak katanya ya katanya yang udah pake itu kayak sleeping mask nya La Coco kalau kalian tau itu merek lokalnya Indonesia juga tapi La Coco itu kan mahal kan ratusan ribu kayak seratus berapa gitu aku liat tapi ini cuma berapa gak sampai 20 ribu gitu jadi aku penasaran jadi aku titip ini juga si Viva White sleeping mask water block nah yang terakhir minyak buang lah jadi ini juga salah satu yang viral jadi aku sebenarnya barang-barang yang ini itu aku udah apa ya udah riset-riset gitu lah riset-riset kecil-kecilan apa yang dipake orang apa gimana rekomendasinya gitu-gitu kan aku baca di komen-komen produk-produknya gitu kan banyak yang cocok banyak yang gimana terus aku liat juga yang viral-viral apa aja yang bagus gitu tapi murah gitu kan jadi aku buat listnya dulu ini aku listnya ini sebenarnya mau aku bawa soalnya kan tahun lalu aku harusnya pulang kan jadi aku pengen bawa listnya terus nanti balik ke sini bawa bareng-bareng kita ternyata hmm gak boleh pulang gara-gara corona itu kan jadi kebetulan temen aku pulang jadi aku titip aja tapi sebenarnya ini gak setengah dari list yang aku mau sih jadi cuma beberapa aja yang ternyata ya kita kan nitip ya kan harus tau diri dong ya kan udah gitu gratis lagi makasih pak Don jadi dia bawa barang aku ini katanya ini sekilo padahal padahal awalnya aku cuman bilang titip buat bawain setempel doang ternyata bawaannya sekilo kan gak apa-apa lah ya kan sekali-sekali nanti kalau aku pulang aku mau beli lagi list-list aku yang pasti aku kalau ke Indonesia itu listnya itu skincare sama makanan sih oke deh kawan-kawan sampai disini dulu video aku bongkar-bongkar barang-barang hadiah dari Indonesia ini dan aku juga mau berterima kasih sama adik aku Novelia yang di Jakarta ya kan yang dia aku sibuk-sibuin waktu kerjanya terus dihubungin yang ini yang ini yang untuk mencermatin barang-barang ini ya kan makasih banyak sungguh barang-barang yang sangat bermanfaat ini cukup lah untuk setahun kedepannya kan oke thank you for watching see you in my next video tadaaa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati